Nah ini ada yang nanya juga nih Ustaz nih, mohon maaf kalau boleh tahu Lipi ya pakai mazhab apa ya? Mazhab apa? Ya agak sulit juga Ustaz nih. Di Lipi ya, kalau kita di fakulta syariah, itu kita tidak mempelajari satu mazhab. Tapi pas takmili sempat ini ya, kita pakai mazhab dulu ya Ustaz? Ketika takmili sempat, cuma takmili kan nggak ada lagi. Waktu di takmili itu kita mempelajari kitab fiqih dasar syafi'i. Mata Nabi Suja, itu syafi'i. Ya cuman ketika nanti di fakulta syariah, itu kita mempelajari perbandingan mazhab. Karena kitabnya kan Bidayatul Muzidahid. Ya Bidayatul Muzidahid, Maniatul Muzidahid, itu kalangan Ibnu Rush. Beliau itu secara mazhab, mazhabnya maliki. Tetapi kitab beliau itu bukan kitab mazhab maliki, tapi kitab perbandingan mazhab. Artinya semua mazhab dipelajari, dan kita diajarkan metode untuk bagaimana mengenal mazhab-mazhab ini, sehingga pribadi kita itu tidak fanatik buta atau tak asuk kepada satu mazhab saja. Artinya lebih terbuka pikiran kita. Itu bagus. Cuman memang perlu bagi antum-antum yang mungkin sekarang masih belum masuk, mumpung masuk di Libya ya. Antum pelajari satu mazhab, kalau bisa fokus dulu. Supaya nanti ketika antum bertemu dengan mazhab-mazhab lain, itu antum sepeda penyawasan bakal kondisi. Yang terutama mazhab-mazhab ini ya, karena kita diindonesiakan mazhabnya yang mazhab ini seperti itu. Jadi antum punya waktu, jadi kalau bisa antum dalami dari sekarang. Seorang kan banyak wasilah-wasilah atau media-media pembelajaran. Yang online itu banyak banget ya. Antum berada di lintang pipi, syafi. Itu sangat lurus sekali. Oke, baik. Jelas ya. Insyaallah. Oke, selanjutnya. Nah, ini ketika kita uji yang syafi, kita berdua atau merasa-merasa dosen? Kalau serta mana itu sendiri-sendiri. Artinya dosen apa, nama kita dipanggil. Kemudian kita berhadapan dengan dosen penguji. Nah, artinya uangnya sendiri-sendiri. Nah, kecuali kalau misalnya, nggak tahu ya, kalau rame atau waktu mepet, mungkin bisa saja dipanggil. Tapi, selama ini biasanya sendiri-sendiri. Baik, cukup jelas ya, teman-teman semuanya. Mungkin terakhir nih, Ustaz nih. Jazakallah air. Jadi, minta saran-saran dan nasihat-nasihatnya kepada para pendaftar yang mendaftarkan diri. Apa nih, Ustaz? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang pertama, untuk para pendaftar ya, ini yang paling penting dan ini, nasihatnya sama. Semua resenit itu menghasilkan tentang ini. Jadi, ini kan statusnya kita akan menimba ilmu di Libya. Maka yang paling pertama, yang kita lalu, ya itu adalah niat kita. Ya, faham niat. Jadi, jangan sampai kita ke Libya itu, gara-gara nama besar Libya, atau pengen dapat nilai LC misalnya, atau niat-niat yang lain. Tapi, murni. Ya, murni ikhlasan niat, karena diberi tangan-anak. Itu sangat penting sekali. Nah, ini menentukan. Ya, karena berkahnya nanti kehidupan antum di Libya, atau tidak, itu ditutupkan dengan niat awal antum. Ya, bahkan kita punya sudah di Libya, itu biasanya setiap awal semester itu diingatkan terus sama-sama. Terus di dunia, itu selalu setiap awal antum. Agar apa niat kita tidak menimpang dari niat yang salah. Kemudian, yang kedua, persiapan. Ya, jadi, karena sekarang ini semakin ketat dan semakin banyak pendaftar, terus apalagi Libya cabangnya juga banyak, itu kan. Kemudian, yang masuk Fakulta Syariah. Pertama yang Syariah, misalnya, itu hanya ada di Jakarta. Terus yang, dan pun walaupun ada cabang-cabangnya, tetapi masih banyak yang ke Jakarta. Nah, itu dari segi persiapan, kalau bisa, masih bukan dari sekarang. Nah, itu sudah banyak ya, ada lembaga-lembaga yang membuka transverse online. Itu banyak sekali. Jadi, itu dimanfaatkan. Dan, karena dia ujiannya wawancara, misalnya, maka, ya itu tadi, ya. Jadi, simulasi-simulasi wawancara, ya, itu dibiasakan dari sekarang. Intinya, jangan sampai nanti, karena, Rasulullah, merasa sudah banyak menswadah, terus merasa paham. Nah, karena kan, maharap di bahasa itu kan ada empat. Ya, tahadus, istimak, kemudian tahadus, kemudian kirwa'ah, kemudian kitabah. Nah, itu mungkin diistimaknya bagus. Ya, paham, misalnya. Tapi, belum tentu antum bagus, istimak, hadus. Ngomongnya belum tentu bagus. Ini dua maharap yang, nggak otomatis ini, bukan otomatis. Dia harus dilatih dua-duanya. Artinya, ketika istimak antum bagus, itu belum tentu, untuk ini bisa ngomong gitu. Makanya, dilatih terus. Nah, bicara itu pasti harus dilatih. Ya, di awal-awal ya biasa. Dan, untuk logat, nggak usah antum ini. Nggak usah antum, cemaskan lah. Artinya, masih dianggap maklum itu. Walaupun logat, itu harusnya nggak hilang. Seperti itu. Nah, kemudian, banyak-banyak berdoa. Minta restu orang tua, ini sangat penting sekali. Jadi, jangan lupa. Apalagi, ujian-ujian misalnya. Itu, kalau bisa, telepon orang tua, atau telepon di WhatsApp, ketika hari hat. Dan juga, sebelum-sebelumnya juga, minta restu orang tua. Karena restu orang tua, ini sangat penting sekali. Ya, penting sekali. Untuk, supaya nanti, menghukum. Dan juga, supaya, tanggal angkat kita, di belakang-angkat. Yang kurang lebih, tiga hal ini, kalau yang disederhanakan. Sebenarnya, kalau mau usaha salat, apa, salat salat itu, banyak-banyak, tapi, yang kita simpulkan, ketika ini. Jadi, ikhlaskan lihat. Kemudian, persiapannya dimatangkan. Kemudian, yang ketiga adalah, minta restu orang tua. Oke, baik. Jazakallah khair. Kepada Ustaz Abdul Hadi, ya. Jadinya, teman-teman semuanya, itu saja, ya. Dan, kalau seandainya memang, channel ini bermanfaat, teman-teman semuanya, bisa di-like, di-subscribe, dan di-comment. Itu saja. Dari saya, dan Ustaz Abdul Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.